Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya mau cerita tentang susahnya belajar otodidak oke teman teman saya pribadi memulai panahan itu di 2015 itu otodidak tanpa guru di youtube juga tutorial masih minim sekali sehingga saya kebingungan anchor seperti apa, form seperti apa kadang begini, saya kadang begini setiap kali diubah cara menggunakan form hasilnya juga kacau balau begitu juga saya sekarang lagi senang-senang main lempar pisau ini juga otodidak pisau saya bikin sendiri disini juga kebingungan saya belajar teknik no spin teman teman teknik tanpa putaran saya awalnya ada coba pegang seperti ini coba pegang seperti ini saya pernah coba pegang seperti ini saya coba pegang seperti ini bermacam-macam setiap kali ada perubahan hasilnya juga berbeda kadang teknik ini seperti ini berhasil kadang teknik ini seperti ini kadang yang begini yang berhasil justru jadi kalau untuk teman teman yang di daerahnya ada klub komunitas baik itu belajar lempar pisau ataupun belajar memanah saran saya selalu berbaik sekali untuk masuk ke dalam klub atau komunitas karena itu akan meminimalisir error atau tingkat kesalahan sesuatu yang mungkin harusnya kalau kita otodidak itu bisa belajar di setahun kalau ada coach mungkin sekitar 2 bulan atau 3 bulan sudah katam gitu loh kita sudah bisa menemukan form yang benar pakem yang benar menggenggam yang benar itu seperti apa yang baik ya yang terbaik itu seperti apa jadi saran saya ya memang kalau di daerahnya ada klub atau komunitas memang baiknya masuk ke klub masuk ke komunitas baik itu lempar pisau ataupun memanah untuk meminimalisir tingkat kesalahan karena kalau kita belajar otodidak itu butuh kesabaran yang ekstra sehingga pada akhirnya kita akan bosan karena tidak kunjung berhasil dan meninggalkan aktivitas ini gitu loh sementara kita ingin istiqomah kan disini gitu loh oke mari kita coba lemparkan bismillah selamat menikmati